Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my youtube channel oke kembali lagi nih di video-video aku semoga kalian gak bosan ya kalau misalkan di layar kalian di beranda youtube kalian ternyata tiba-tiba ada video aku oke lah untuk di video kali ini aku mau ngerekomendasiin salah satu drama yang lagi tayang nih nah yang aku rekomendasiin ini aku yakin sih kalian pasti juga suka karena emang ceritanya itu seru dan emang ratingnya juga cukup tinggi ya gitu untuk si drama yang kali ini mau aku bahas nah kira-kira drama apa ya yang bakalan aku bahas oke langsung aja ya yang mau aku bahas kali ini yaitu castaway diva gitu judul dramanya gitu nah untuk castaway diva ini kalau misalkan pemain utamanya sih ini kalau menurut aku actingnya itu gak usah diraguin lagi karena menurut aku keren banget dari mulai mau jadi perempuan yang elegan anggun itu udah bisa kemudian jadi anak autis dia juga bisa peranimnya keren banget nah kali ini dia memerankan seorang perempuan wanita yang terdampar selama 15 tahun di sebuah pulau terpencil tanpa penghuni gitu ya nah ini sih kalau menurut aku seru banget nah itu untuk pemain utama si perempuannya nah sedangkan kalau untuk pemain utama laki-lakinya itu adalah cejun hyop nah ini itu dia berperan dengan caan bin eh caan bin oh sorry maksudnya pakan bin gitu ya lawan mainnya nah oke deh langsung aja mungkin ya kita ke sinopsisnya kayak gimana yuk oke untuk sinopsisnya aku bacain sedikit ya jadi untuk drama korea yang berjudul castaway diva ini yang barusan aku bahas sedikit sinopsisnya itu yaitu berkisah tentang somokha yang diperankan oleh pakan bin yaitu seorang gadis yang memiliki impian menjadi seorang diva namun sebuah insiden membuat somokha ini terdampar ke di pulau tidak berpenghuni selama 15 tahun gila ya 15 tahun gak kebayangkan kalau kita mungkin udah mati kali ya kayaknya nah oke nah disini somokha itu mencoba bertahan hidup dengan memanfaatkan apapun yang ada di sekitarnya sehingga suatu hari siomokha berhasil diselamatkan oleh kang bogol ya itu yang diperankan oleh cajong hyop tapi sih sebenarnya kalau untuk di dramanya sendiri bukan langsung sama si bogolnya ya ditemukannya tapi sama kakaknya gitu nah disini ya akhirnya kembali ke kota besar meski kesulitan dalam beradaptasi dengan hirup pikuk perkotaan iyalah seenggaknya dia 15 tahun gitu ya hidup di pulau terpencil tiba-tiba harus kembali lagi ke dunia yang rame banget gitu terus dengan banyak perubahan ya dia juga akhirnya agak sulit untuk menyesuaikan diri tapi akhirnya sih bisa gitu kemudian disini somokha juga bertemu dengan yon ranjo yaitu seorang selebritas putus asa yang kehilangan popularitasnya nah somokha ini hadir dalam kehidupan yon ranjo dan memberikan semangat sejak saat itu keduanya menjadi sahabat baik nah disini sih mungkin inilah salah satu yang bikin nanti kehidupan si somokhanya ini bakalan berubah gitu nah oke untuk para pemainnya disini yang bermain di drama yang berjudul case away diva ini pemain utama perempuannya yang tadi aku sebutin itu pakan bin dia sebagai somokha kemudian kalau disini untuk pemain laki-lakinya ada cajung kyuk disini dia berperan sebagai kang bo-gyul atau jung ki-ho nah kemudian ada juga disini yaitu n yang berperan sebagai kang bo-hak nah kang bo-hak ini adalah berperannya itu sebagai kakaknya kang bo-gyul atau yang diperanin sama cajung kyuk kemudian ada kim hyojin yang disini berperan sebagai yon ranjo yang akhirnya tadi dia sebutin ke yon ranjo sama si somokha ini akhirnya mempunyai keterikatan kayak gitu lah ya karena mereka memang ingin sukses bersama gitu nah yang serunya lagi disini karena pemain laki-lakinya ya karena ada dua kakak beradik ini antara si kang bo-gyul sama si kang bo-hak nih kayaknya untuk drama kali ini itu hampir sama kalau menurut aku kayak drama yang startup gitu jadi dimana para pemirsa itu kebagi dua antara pihak atau kubunya si kang bo-gyul sama kubunya si kang bo-hak nah kalau misalkan untuk aku sendiri sih sebenarnya aku suka banget sama si cajung kyuknya karena pribadinya gitu ya aku suka tapi ketika aku nonton di drama ini tentang kenapa aku dari awal tertarik bangetnya sama si kang bo-hak yang diperankan sama si n ini gitu dan aku bahkan baru kali ini deh kayaknya tertarik sama n di drama ini gitu nyampe akhirnya aku cari tau drama apa aja sih yang pernah dia mainin gitu dan ternyata emang udah lumayan banyak juga yang pernah dia mainin dramanya gitu nah aku baru tau sih jujur aja tapi aku ngerasa wah keren nih orang gitu tapi kayaknya dia bakalan jadi sad boy dari drama ini gitu oke lah mungkin rating alah rating iyalah pokoknya kalau misalkan harus di rating gitu ya menurut aku dari 0 sampai 10 kali ya drama ini tuh kalau menurut aku 8,5 lah seru sih pokoknya pokoknya seru dan aku yang paling kerennya itu sama pakan bin karena ternyata suaranya gila keren banget sih kalau menurut aku aku kira ya ketika dia mau meranin di caseway diva ini gak akan pakai suara aslinya dia gitu dan ternyata itu memang suara aslinya dia ketika nyanyi gitu aku juga agak awalnya gak berekspektasi tinggi tapi setelah nonton ini wah keren nih pakan bin gitu jadi kalau menurut aku drama apapun yang pernah diperanin sama dia itu gak pernah gagal sih kalau menurut aku keren banget oke mungkin cukup sekian aja untuk rekomendasi drama dari aku kali ini yang judulnya kayak caseway diva kalau menurut aku pokoknya tonton deh nah untuk episodenya sendiri ini udah sampai episode pokoknya pas aku bikin video ini itu udah sampai episode 10 kalau gak salah ya 10 atau 12 lah pokoknya lupa nah ibaratnya kan 3-4 episode lagi karena total episodenya semuanya hanya 16 episode oke mungkin cukup sekian aja video kali ini semoga kalian suka dan kira-kira drama apa lagi ya yang mau aku rekomendasiin ke kalian pokoknya tunggu terus video-video selanjutnya jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya ya pokoknya dukung terus channel aku dan video-video aku dan akhir kata mungkin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati